Akhirnya Pegi Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Pegi Cianjur Sirna. Sebelumnya, Pegi Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Pegi Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Pegi Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99 persen Pegi Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Pegi Cianjur dibacakan langsung oleh Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Pegi Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Pegi Cianjur, ayah Pegi Setiawan, Rudy pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudy lantas membacakan hasil tes DNA Pegi Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Selesai membacakan hasil tes DNA Pegi Cianjur, Rudy pun mengangkat dua jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segera tuduhan miring soal Pegi Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Pegi Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Pegi Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh Ibunda Pegi, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Pegi Cianjur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.